Ya aku minasan, welcome again with Mr.K disini Oke, masih dengan pembahasan One Piece ini rek Kita tau kan apa yang terjadi di Pulau Egghead emang lagi panas-panas ya Luffy telah kembali, pukulan kumah kesatun dan apa yang muncul selanjutnya masih menjadi tanda tanya Makanya sambil kita menunggu bagaimana akhir dari perjalanan Luffy dan kawan-kawan di Pulau Egghead ini Kayaknya bakal menarik kalau Mr.K rangkum dulu ya Sejauh apa sebenarnya kita sudah mengetahui tentang salah satu kekuatan terbesar dari pihak pemerintahan dunia Tetua Gorose yang sudah muncul sejak lama ini Sebenarnya apa saja sih info menarik tentang mereka Makanya Mr.K coba kumpulkan aja informasi-informasi tentang Saint Sartun yang sudah kita miliki sampai sekitaran chapter 1103 dan mungkin 1104 ya Tanpa banyak bahasa-bahasa gak jelas, monggo langsung enjoy aja ke kontennya Let's go Anjay Garcia Sartun atau Saint Sartun kita ketahui merupakan salah satu tetua Gorose Dirinya datang ke Pulau Egghead dengan tiga tujuan yang harus dia capai Pertama, menjamin keselamatan dari York Ya, kita tahu kan York menjadi mata-mata dari pihak pemerintah dunia Keinannya untuk menjadikan Tani Rubitong membuat York rela untuk membongkar apa yang telah Dr. Vegapang lakuin Kedua ya, Punk Records Dengan memutuskan untuk membunuh Dr. Vegapang, tentu Punk Records menjadi sangat penting untuk diselamatkan Terlebih, mereka pihak pemerintahan dunia sudah investasi besar-besaran untuk secara penuh mendukung penelitian dari Dr. Vegapang Makanya jelas sayang ya, kalau ilmu pengetahuan yang sudah berhasil ditemuin, malah dibiarkan mati begitu saja pada diri Dr. Vegapang Terakhir, sumber atau power station yang menjadi tenaga pembuat Mother Flame Hal ini menjadi sesuatu yang terus diincar oleh pemerintahan dunia Setelah percobaan pertamanya sukses membuat kerajaan lulusi yang menghilang dalam sekejap Oh iya, buat ngejelasin kenapa Saint Saturn lah yang datang ke Pola Egeat Mungkin jabatan yang memegang pangkat diwa perang ilmu pengetahuan dan pertahanan Dan dia mengaku sebagai ilmuwan juga Hal inilah yang membuat Saturn menjadi orang yang bukan cocok ya Melainkan dia emang bertanggung jawab akan hal-hal semacam ini Sehingga apapun yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan pertahanan bakal diatasi oleh seorang Saturn Sekarang kasusnya yang udah semakin parah dengan Dr. Vegapang Yang sampe mencoba untuk mengungkap Void Senturi dan Yonko Topi Jerami ikut datang ke sana Jelas sudah emang jadi waktu yang tepat bagi seorang Saturn untuk langsung turun gunung ikut ke medan perang Next, kedatangan Saturn yang merupakan seorang Gorose pun Menjadi bukti kalau mereka emang pemegang otoritas paling tinggi untuk semua jenis pacifista Karena kalau dulu kita hanya dikasih lihat hirarkinya saja Tentang siapa saja yang memiliki kesempatan untuk memimpin atau memberi perintah kepada pacifista Tapi waktu Saturn datang ya, emang benar ya Mau ada Dr. Vegapang sekalipun Saturn mampu memberikan perintah yang membuat semuanya langsung tunduk kepada dirinya Ya, kecuali di chapter terbaru sih Sekarang kan udah pindah di bodi Oke, kembali lagi ya Dalam kasus Kuma pun, Saturn sendiri ikut turun tangan tentang apa saja yang harus dilakuin oleh Vegapang terhadap Kuma Termasuk menambahkan fitur seperti penghancuran diri yang walau akhirnya tidak dilakuin secara literal oleh Dr. Vegapang Lalu, yang lebih menarik lagi ya Kemungkinannya, petinggi di pemerintahan dunia Semuanya telah diberikan kekuatan yang bisa dikasih oleh buah iblis O.P. O.P. Dobby Ya, masih ingat kan dengan keinginan Dovi yang bisa hidup abadi dan tetap muda Tak bisa mati layaknya para dewa Kalau kita perhatikan dari beberapa momen ya Saturn bahkan tak terlihat menua sedikitpun Jika seandainya secara fisik kita bandingkan dirinya dengan Saturn yang muncul 38 tahun yang lalu di insiden God Valley Secara fisik, Saturn memang terlihat sudah berhenti menua dan bakal terus seperti ini Kemungkinan abadinya Saturn pun didukung oleh kemampuan tergenerasinya yang entah sudah kehilangan lengan atau terluka separa apapun Namun, kita sudah diperlihatkan bagaimana Saturn mampu mengembalikan dirinya ke kondisi semulanya dalam waktu yang relatif sangat amat singkat Hmm, apakah ini bukti kalau buah iblis O.P. O.P. Nomi yang mampu melakukan operasi keabadian berarti sudah diberikan kepada Saint Saturn? Dan jika memang jawabannya iya Maka bisa kita asumsikan kalau seluruh gurusnya termasuk dengan imsama Kenam-enamnya sudah abadi dan hidup selama ratusan tahun lama aja Hmm, menarik untuk kita tunggu bagaimana cara untuk mengalahkan orang-orang abadi seperti mereka Apakah ada kekurangan dalam kemampuan tergenerasinya atau adakah cara unik yang sudah Odachi persiapkan? Well, menarik untuk kita nantikan Anyway, menarik juga untuk kita bertanya-tanya sih Ngelihat Saint Saturn yang menjadi salah satu antagonis utama di Ark Egeat Apakah dirinya masih dibakal, apa ya, dibuat menang atau bagaimana? Karena kalau ngelihat Goroshi yang harusnya menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi pihak pemerintahan dunia Jika seandainya Saturn berhasil dikalahkan di sini Apakah berarti dia akan absen dari kemunculan antagonis-antagonis lainnya di Final War nantinya? Hah, ngebahas alasan kedatangannya sudah Terus keabadiannya pun sudah Sekarang kita masuk ke pembahasan kekuatannya aja kali ya Sejauh ini masih sedikit memang sih informasi yang kita ketahui tentang Saint Saturn Sejauh ini yang paling mencuri perhatiannya Apalagi kalau bukan kemunculan Saint Saturn Yang muncul dari sebuah lingkaran sihir dengan tanda bintang dan tulisan angka 5 Dan kemunculannya nggak boleh dilihat oleh orang-orang yang berkeinginan lemah Atau kepala mereka akan meledak Wow Kemunculan Saturn sangat mirip dengan bagaimana kemunculan seorang iblis ketika baru aja dipanggil ke dunia Apalagi ngeliat bagaimana kepala orang bisa meledak hanya dengan melihat kemunculan perubahannya Hmm, kalau ngeliat yang pingsan doang sih kita udah biasa ya Karena dampak dari kekuatan lagi raja emang cara kerjanya seperti itu Tapi yang punya dampak sampai ngebunuh orang Saat orang itu tidak memiliki tekad yang cukup kuat Bukankah itu aja udah jadi senjata pembunuh yang sangat amat mengerikan Bahkan di samping itu ya Kemunculan Saturn yang dalam wujud perubahannya Banyak orang mengira kalau kekuatan itu ditawarkan oleh buah iblis bertiba-tiba Zewan yang kemungkinan bertemakan iblis Yaps, bentuknya disebut mirip dengan Usi-Usi Odi Siluman laba-laba berkepala kerbau dengan tanduk yang cukup khas Dalam wujudnya ya Yang ini ya Saturn memiliki kemampuan yang udah sangat kuat walau belum kita lihat semuanya Bayangin aja Selain kemampuan tergenerasi yang gila Mampu ngebuat orang-orang gak bisa bergerak Dan membuat seorang terpental hanya dengan tatapan mata saja Sebegitu mengintimidasinya kah Kemunculan dari seorang tetua Gorose Sampai-sampai orang sekelas Sanji saja Dibuat gak bisa bergerak Tapi emang Sanji lemah sih Bahkan parahnya Sebelum kedatangan dari Kuma Kayaknya yang masih bisa bergerak saat itu ya Ya siapa lagi kalau bukan Luffy dan Bonnie seorang Dan last hal yang gak kalah penting untuk kita bahas Kalau udah ngomongin Saturn Ya dia adalah dalang dari segala kehancuran dan kemalangan yang menimpa hidup dari Kuma Semua orang yang berarti dan penting bagi Kuma Mulai diambil one by one Hingga akhirnya Kuma sendiri secara ironis harus kehilangan dirinya sendiri Hmm pada akhirnya Saturn lah yang tertawa dan Kumanya bisa meratapi nasib Meski dia senang dengan pilihan yang diambil Tapi tetap saja bagi Saturn yang mengklaim dirinya sebagai seorang ilmuwan juga Ternyata Saturn udah sampai di titik menjadikan manusia sebagai bagian dari penelitiannya Yang mana pada akhirnya kegagalan dari penelitian itu hanya menyebabkan kematian kepada korbannya Baru saja sedikit info yang Mr. Kimiliki Tapi sudah banyak hal-hal menarik yang bisa dibahaskan Makanya nanti tinggal kita update aja informasi baru yang kita bakal dapatkan Saat momen insiden dipulai head sudah ada akhirnya Dan kabar dari Saturn sudah diketahui nantinya bakal kayak gimana Sementara itu kita tunggu aja chapter terbaru ya Oke So cukup segitu aja dulu buat konten kali ini See you next time Adios di Karimel Stay safe everyone Salam Alimedia Sub indo by broth3rmax